Jakarta, satu anggota DPRD DKI dikabarkan menjadi suspek virus corona. Kondisi ini dinilai bisa membuat agenda pemilihan Wakil Gubernur, Wagup, DKI Jakarta tertunda. Sebelumnya direncanakan, pemilihan pendamping Gubernur Ranias Baswa dan itu direncanakan digelar pada 23 Maret, bahkan juga diprediksi lebih cepat yakni 18 Maret. Namun rencana itu kini bisa gagal terrealisasi karena risiko COVID-19, saya yakin itu akan ditunda. Tidak mungkin dilaksanakan di akhir bulan ini atau di awal bulan, kata penasihat fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Adyul Goni, kepada wartawan, selasa koma 173 seles 2020. Baka juga, PKS, pemilihan Wagup DKI tetap jalan meski ada corona rencana pemilihan yang sudah disusun sejak sebelum wabah, kini berpotensi berubah. Soalnya, jadwal rapat DPRD DKI yang sudah diputuskan di badan musyawarah, BAMUS, juga banyak yang menjadi bergeser gegara virus berbahaya itu, ada penundaan-penundaan. Jadwal-jadwal yang sudah dibamuskan ditinjau kembali. Pemilihan wakil gubernur saya rasa bisa terpengaruh juga, apalagi Jakarta berisiko tinggi. Saya pikir ini juga bisa ditunda sampai waktu yang lain, kata Adyul Goni. Informasi sebelumnya, satu anggota DPRD DKI Jakarta sakit dan menjalani tes virus corona. Meski begitu, hasil tes laboratorium dari anggota Dewan itu belum keluar. Belum diketahui, apakah anggota Dewan itu positif atau negatif virus corona. Soal pemilihan wakub DKI, ada dua cawagub yang akan dipilih para anggota Dewan, yakni Nurman Syahlubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Panitia pemilihan, Panlih, telah menyelesaikan jadwal pemilihan wakub DKI. Paripurna pemilihan akan dilaksanakan pada 23 Maret 2020. Keterangan terakhir soal jadwal pemilihan wakub DKI ini disampaikan oleh Wakil Ketua Panlih wakub DPRD DKI Jakarta Basri Bacong. Basri mengatakan ada wacana perubahan agenda pemilihan wakub DKI, yakni jadwal akan dimajukan. Namun entah apa jadinya kini setelah corona melanda, DNU-DNU, virus corona COVID-19 pemilihan wakub DKI DPRD DKI fraksi Gerindra DKI anggota DPRD DKI suspek corona.